Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya, Jajang Jamaludin, di channel tutorial Budi Dea Ikan. Di video kali ini, saya akan membahas tentang rahasia air kolam lele hijau alami. Di sini yang akan saya bukakan adalah rumus cara treatment air kolam saya. Walaupun memang banyak sekali para pembudi dea ikan lele di seluruh Nusantara ini yang menggunakan berbagai macam cara untuk menghijaukan air kolamnya. Jika sahabat memang cocok dengan cara saya, silahkan aplikasikan. Kalau memang tidak cocok, sahabat bisa menggunakan cara-cara lain. Ada tiga bahan yang harus kita siapkan. Yang pertama yaitu garam. Garamnya yang saya gunakan di sini adalah garam grosok. Garam ini bentuknya kasar, seperti kristal, warnanya putih. Garam ini bukan garam yang sering kita gunakan untuk memasak. Kalau garam untuk memasak itu sudah mengandung iodium. Tapi kalau garam grosok itu masih murni. Garam grosok ini bisa kita dapatkan di toko-toko pertanian atau toko perikanan. Yang kedua yaitu NPK Ponska Plus. Di video terdahulu saya menyebut NPK Ponska Plus ini adalah orea. Karena saya mendapatkan NPK Ponska Plus ini di toko orea. Bukan di toko baju ataupun di toko mainan. Jadi saya sebut itu orea. Walaupun ada beberapa orang yang menyebut bahwa NPK Ponska Plus ini bukan orea. Tapi pupuk untuk tumbuhan. Kalau menurut saya sama saja sih ya. Tapi yaudah saya sebutkan ini NPK Ponska Plus. Silahkan sahabat cari di toko pertanian. Tanyakan saja NPK Ponska Plus. Warnanya putih. Bukan yang biru, bukan yang merah. Kenapa saya pilih warna putih? Karena kalau warna putih itu tidak menyebabkan alga blooming. Atau pertumbuhan alga yang sangat berlebihan di kolam kita. Kalau untuk yang biru yang merah biasanya itu akan terjadi alga blooming. Makanya saya pilih NPK Ponska Plus yang berwarna putih. Yang ketiga bahan yang harus saya siapkan adalah probiotik. Di sini kunci sukses budidaya ikan lele saya yaitu menggunakan jenis nitrobakter. Jika sahabat ingin memiliki nitrobakter, bisa kontak langsung ke saya. Tapi jika sahabat ingin menggunakan probiotik jenis lain, silahkan beli saja di toko perikanan. Banyak sekali terdapat probiotik untuk perikanan. Sahabat bebas memilih menggunakan apa saja. Silahkan isi air ke kolam kita pada pagi hari. Mau jam 5, mau jam 6, mau jam 7 itu silahkan. Isi air ke kolam kita. Kalau ketinggian airnya sudah dirasa cukup, umpamanya untuk pembenihankah atau pendederan atau kapembesaran, silahkan tebarkan garam grosok. Fungsi dari penebaran garam ini adalah untuk membunuh bibit-bibit bakteri yang ada di air. Perlu sahabat ketahui bahwasannya air yang kita isikan ke kolam, baik itu sumbernya dari sumur, dari sungai, dari rawa, ataupun dari pegunungan, itu belum serta-merta bebas dari bakteri. Bibit-bibit bakteri itu pasti ada saja. Maka dari itu kita tebarkan garam grosok di awal untuk membunuh bibit-bibit bakteri tersebut. Oke, untuk penebaran garam ini takarannya hanya 1 tutup galon saja untuk 1 kolam. Nah, di sini banyak lagi pertanyaan. Kolam ukuran berapa, Bang? Ukuran 1x2 meter silahkan tebarkan 1 tutup saja. Kalau ukuran 2x3 meter, tebarkan 2 tutup galon saja. Tutup galon ini takarannya itu 50 gram. Jadi kalau untuk 1 kolam ukuran 2x3 itu hanya 100 gram saja. Bagaimana kalau kolamnya lebih besar lagi? Ukuran 3x3, 3x4, atau 2x5? Silahkan sahabat sesuaikan saja. Jika penebaran garam ini lebih dari dosis, umpamanya 2 tutup galon, tapi kita berikan 3 tutup galon itu tidak apa-apa. Asal jangan 1 kolam sahabat masukkan garam grosoknya 1 karung. Itu terlalu berlebihan. Kalau hanya lebih sedikit itu tidak apa-apa. Tidak usah menjadi kekhawatiran. Bergeser lagi ke siang harinya sekitar jam 12 atau jam 1 siang ketika matahari terik, silahkan tebarkan NPK Ponska Plus. Takarannya hanya 1 sendok makan untuk 1 kolam. Pertanyaannya kolam ukuran berapa, Bang? Kalau ukuran kolamnya kecil, 1x2 meter, setengah sendok makan saja. Atau 1 sendok teh yang kecil. Kalau untuk ukuran kolam 2x3 meter, silahkan tebarkan NPK Ponska Plus, 1 sendok makan saja. Bagaimana kalau ukuran kolamnya lebih besar nih? Ukuran 2x5 atau 3x3, 3x4, silahkan sesuaikan. Mau 1 sendok, mau 2 sendok, mau 3 sendok juga tidak apa-apa. Yang penting sesuaikan saja. Jangan terlalu banyak. Kalau masih dalam tahap wajar, itu tidak apa-apa. Umpamanya kolam ukuran 3x3 meter. Kita kasih 3 sendok makan untuk Orea Ponska Plusnya. Itu tidak apa-apa. Asal jangan 1 kolam ukuran 3x3 meter, sahabat masukkan 10 kilogram. Itu kelewatan namanya. Jadi kita lebih-lebih sedikit, itu tidak apa-apa. Tidak usah menjadi kekhawatiran. Dan itu tidak akan berdampak sama sekali ke ikan kita. Penebaran NPK Ponska Plus ini bukan ditebarkan secara butiran. Ingat sahabatku semua, NPK Ponska Plus 1 sendok makan dilarutkan ke air 1 liter. Sampai NPK Ponska Plus ini larut. Karena bentuk NPK Ponska Plus ini burat butirannya sangat padat. Susah larut. Saya juga melarutkannya itu membutuhkan waktu 15 sampai 20 menit. Diaduk lagi, didiamkan lagi, diaduk lagi sampai benar-benar larut. Setelah larut, cairannya yang kita tebarkan. Lalu apa sih gunanya penebaran NPK Ponska Plus ini? NPK Ponska Plus ini untuk memancing pertumbuhan alga. Agar air kolam kita menjadi hijau. Terjadinya siklus warna air yang tadinya bening menjadi kuning, dari kuning menjadi hijau bening, dari hijau bening menjadi hijau alami, itu karena adanya pertumbuhan alga atau lumut di kolam kita. Oke, kita geser lagi ke malam hari sekitar jam 7 atau jam 8 malam. Silahkan sahabat tebarkan probiotik. Yang saya gunakan di sini, jenis nitrobakter. Jadi alasan saya menebarkan nitrobakter pada malam hari itu agar maksimal penebarannya. Jadi kalau kita menebarkan probiotik pada siang hari, ketika cuacanya lagi panas, dikhawatirkan air kolam kita itu dalam keadaan hangat atau mungkin dalam keadaan suhu tinggi. Itu bisa mengakibatkan bakteri positif yang terkandung di probiotik dikhawatirkan mati. Makanya saya mengaplikasikan probiotik ini, yaitu jenis nitrobakter pada malam hari dikala suhu sedang turun untuk memaksimalkan treatment air. Atau mungkin sahabat, yang tidak menggunakan nitrobakter, menggunakan probiotik jenis lain, lakukan penebaran probiotik itu efektifnya pada malam hari dikala suhu sedang turun. Lalu apa fungsi dari penebaran probiotik ini? Yang saya gunakan jenis nitrobakter. Dan nitrobakter ini memiliki bakteri aktif yang siap untuk bekerja. Jadi tidak seperti probiotik lain yang harus diaktifkan dulu, menggunakan ini, menggunakan itu, dipermentasi, tidak usah seperti itu. Nitrobakter langsung bisa kita tebarkan. Itu fungsinya untuk mengurai amoniak di kolam kita. Selama kita berbudidaya, ikan lele di situ kita berikan makan, ikan lele juga tumbuh, pastinya menghasilkan limbah. Yang pertama, limbah dari pemberian pakan. Pakan ini tidak mungkin dimakan semua oleh ikan lele kita. Yang jelas, ada ampas atau mungkin yang terbuang. Bercampur dengan kotoran ikan di dasar kolam itu akan menghasilkan amoniak. Nah, amoniak ini perlu ada yang mengurai, yaitu jenis bakteri positif yang terkandung di probiotik. Nah, gunanya kita menebarkan probiotik di situ untuk mengurai amoniak. Jadi si bakteri positif ini nanti bekerja untuk mengurai endapan dasar kolam. Itu dia, sahabatku semua, rahasia saya untuk menghijaukan air kolam kita agar air kolam kita terlihat hijau alami, ikan lele sehat, dan tumbuh normal. Jika sahabat suka dengan video ini, silakan dukung saya dengan cara klik tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petiler seluruh Nusantara dan tetap semangat.